Mahfud MD telak bongkar soal susu dan makan gratis, Jokowi dan Prabowo kena mental Susu gratis, makan gratis, 400 triliun duitnya itu, itu adalah uang utang dari World Bank Dan kenapa tidak disinggung Prof, bahwa itu adalah uang utang yang akan dipakai oleh Prabowo untuk makan gratis Nah, besok-besok tolong diumumkan, kalau itu uang utang dari World Bank, kalau perlu Bu Sri Mulyani yang mengumumkan Karena saya terlibat di situ Prof Oke, baik Pak Ides, biar bergantian Terima kasih Prof Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ides, soal pindah untuk lokasi pemilu, itu aturannya sudah ada, yang seperti itu pasti boleh Tetapi ditolak hanya karena tidak nginap ya, karena tidak rawat inap lalu ditolak Padahal Bapak sudah pindah dari depo untuk pengobatan ke Jogja sudah selama 3 tahun Baik, nanti kami akan berkirim orang ketemu Bapak agar mengurus melalui TPC Tim pemenangan cabang kota Yogyakarta akan didampingi oleh mahasiswa-mahasiswa saya di UI dan UGM Dari animasi, dari animasi tadi ada yang datang, dari animasi Nah, nanti ya, ini animasi nih Anak ideologi Mahfud MD Indonesia Namanya Iya, namanya gitu ya Masih bisa sampai tanggal 7 Pak Masih bisa Pak sampai tanggal 7 Jadi saya tidak kehilangan hak Tidak boleh kehilangan hak, tidak boleh kehilangan hak orang memilih Jadi dulu ada cerita, pada tahun 2009 Yang karena dianggap ada kecurangan ada beberapa orang Tidak tercantum di daftar pemilih tetap Sehingga oleh KPU tidak diizinkan pemilih Kenapa? Karena tidak ada di daftar pemilih tetap Kemudian mengadu KMK, saya katakan memilih itu adalah hak konstitusional Sedangkan terdaftar itu adalah hanya administrasi Oleh sebab itu, waktu itu saya sebagai Ketua MK memutuskan membawa KTP Atau paspor saja bisa Untuk langsung memilih Nah, sekarang apalagi cuma pindah kayak gini Harus boleh, kalau tidak itu bisa diperkarakan Telah melampas hak konstitusional warga negara Tolong dibantu ya Animasi ya, ini cari alamatnya Pak Ides nanti Kemudian ya, sudah banyak dibahas Pak Yang bisa menjelaskan soal stunting itu Tadi malam hanya Pak Ganjar, yang lain tidak ngerti stunting Mencampur rado antara stunting dan kekurangan gizi Padahal itu dua hal yang berbeda kan Nah, saya kira masyarakat sudah tahu itu Dan silakan nanti dinilai sendiri Soal masalah-masalah yang seperti itu Karena itu di dalam debat kemarin Terima kasih Pak Ides Saya kembalikan ke moderator Benar-benar keren jawaban Mahfoud MD ini Menusuk hati Terima kasih